Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di Gatermata Vlog Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas Soal ini nih Undewin saya ya Kita bakal nge-review detail ya Kalau biasanya kan saya nge-review per pack Jadi sekarang ini saya detail Bahkan nge-review semuanya, seluruh bagiannya Jadi ini tuh basic Tahun 1993 Tapi menggunakan Stiker tahun 2004 ya Dibikin Look original tahun 2004 Jadi apa saja yang sudah diganti ya Oke, pertama ini Surat-surat komplit Basic jalan ya, plat pemalang Kemudian dari looknya sendiri Ini komplit semua walaupun tidak original ya Tidak sepenuhnya original Oke, yang original itu apa saja Jadi ini kerangkanya Otomatis original ya Masih pakai kerangka bawaannya Kemudian ban, ukuran ban itu 300 Belakangnya, kemudian peleknya itu Ukuran 215 Jadi tapak lebar Dan kelihatan lebih gagah ya Kemudian pindah ke sektor depan Ini ban depan Menggunakan ban ukuran 250 Dengan velg Ukuran 100,85 Jadi tapak lebar juga depan Kemudian pengereman masih menggunakan Pengereman yang Bawaannya Yaitu tromol ya Depan Tromol Kemudian belakangnya juga Masih tromol Jadi untuk pengeremannya ini Masih kurang ya Masih minus Karena Kurang maksimal menurut saya Oke Kemudian dari Sobeker masih Bawaan Gak tau original apa tidak ya Bawaan motor Dari saya beli Tabungnya masih original ya Kemungkinan untuk Asnya Sudah diganti atau Rubah Terus saya kemarin Ganti lagi sealnya Karena bocor Sudah saya ganti sealnya Kanan kiri dan sekarang Masih aman ya Kemudian dari sparkboard Ini pake sparkboard tahun tua Yaitu masih Menggunakan aluminium Seperti ini Bahannya saya kurang tau ya Tapi masih Ginselong Untuk tahun tua Tahun yang muda itu Pakainya plastik Oke Lampu masih Original Kemudian pake topi SD Ini Ada topinya buat Naruh-naruh Barang nanti Jas hujan Maupun yang lainnya Lampu kebetulan masih mati Karena udah di Langsung ke aki Tapi tidak kuat ya Akhirnya Mundurkan diri Oke lampunya Udah dilakban Ini karena Sudah gak Center lagi Udah gak sepan Jadi copot Kita pindah lagi Ke bagian Speedometer Masih nyala Tapi untuk Kecepatan Sudah Tidak nyala ya Oke Untuk tutup tanki Masih bawaan ya Ini Masih asli Tapi udah Gak ada tutupnya Ini Jadi pelong-pelongan Langsung Langsung Sama Kuncinya Jadi kuncinya itu Ada tiga ya Beda-beda Untuk kunci kontaknya Stop kontaknya itu Satu Terus Ada lagi untuk Jadi udah beda semua Ini bukan original lagi ya Untuk original Cuman original Cobotan Jadi beda-beda gitu Gak satu motor Untuk Stop kontak Sama Tutup Bensin Terus Sama Kunci Setang Kunci setangnya itu Udah beda lagi Tapi masih ada kunci setangnya Untuk segitiga Masih asli Terus ini ada Lampunya ya Yang kalau kena cahaya Itu mantul Untuk klakson Masih Ada Cuman Bukan original Yang penting Mesti berfungsi dengan baik Oke Ada kendala lagi Di bagian Kickstarter ya Kickstarter masih Asli bawaan Cuman udah rembes Ininya Nah ini Udah rembes Di bagian kickstarter Kemudian Di bawahnya Juga udah rembes ya Tapi udah diakali Dengan pakai Solatip Dan Akhirnya Lumayan Untuk Menghambat ya Aki masih ada Masih nyala Riting nyala Lampu belakang nyala Yang gak nyala Itu lampu depannya Malah Karena langsung Dengan aki ya Langsung dikaitkan Dengan aki Kabel rem Masih asli Kemudian Handle rem Belakang Masih asli Semua Stiker ini Stiker itu ya Di Online shop Ada Di Shopee Atau di Bukalapak Pakai stiker Honda Win Tahun 2004 Masih kinclong Oke Oke lanjut Untuk di sektor Speedometer Ini masih nyala ya Kecepatan Sampai 120 Terus ada Indikator ini Jaraknya Kemudian ada Indikator netral Sama Riting ya Kanan kiri Lampu belakang nyala Semua Indikator netralnya Masih nyala ya Lanjut ke Setang Setangnya ini Tidak original ya Udah Setang Honda Win Cuman yang aftermarket Kemudian sarung Setangnya Ini pake Bawaan motor ya Gak tau original apa Tidaknya Kurang paham Tapi enak Yang jelas Bahannya Lumayan halus Dan Dipegang itu pas Sepion Tidak original ya Aftermarket Beli Sekitar Rp35.000 Tapi aman Pena angin Agak goyang Kemudian untuk handle Masih bawaan ya Masih original Enak Kempuk Kabel-kabel Masih aman Kemudian Cat masih aman Kinclong Walaupun Ripen ya Tahun 2004 Konsepnya Jok ini masih Asli Bawaan Motor Ada label Honda nya disini Tapi gak tau Original apa tidaknya Untuk Ini Apa Namanya Bahwa itu Untuk dudukan Lampu Sama rating Masih original Semua ya Ada tulisan Stanley nya Disini Tulisan Stanley Untuk rating Depan belakang Masih original ya Ada tulisannya KGB KGD Disini Dan Yang original Itu pasti beda Karena lebih Keras dan lentur ya Tidak mudah patah Kemudian Tahun tua itu Disininya Masih Stainless ya KTN Skinclong Buat ini Masih original juga Cuma Sepapun belakangnya Ini untuk Buntut topinya Itu udah Rusak Udah Lotok-lotok Jadi Getar Kadang ya Untuk Sobaker sendiri Ini kayaknya Merk Federal ya Tapi udah Bocor Lumayan Cuman Masih Enak Masih empuk Bisa digunakan Berjalan jauh Terus Sasisnya ini Untuk Aramnya Masih Original Bawaan Fabrik Oke Kenal pot Ini merk NTD ya Cleper Lumayan Adam Dan Enak Bertenaga Kita Pindah Lagi Ini ada Karbulator Lipo Mereknya Lipo Kelihatan Nggak Lipo Jadi Untuk Karbulatornya Sendiri Agak Susah Berbet Karena Kemungkinan Jarang Diservis Jadi Kalau Pagi-pagi Itu Dinyalain Agak Susah Oke Pindah Ke Sektor Mesin Busi Masih Ya Busi Biasa Busi Honda Aftermarket Kemudian Dari Bug Mesinnya Ini Udah Mulai Pudar Warnanya Udah Beluduk Enggak Ginclong Lagi Tapi Belum Di Repaint Masih Asli Kemudian Ini Bug Cop Masih Original Ada Tulisannya AHM Tutupnya Ada tulisan AHM Oke Kita Pindah Lagi Ke Rangka Rangka Ini Belum Dicet Jadi Masih Kayak Gini Niatnya Mau Dicet Ulang Tapi Belum Ada Dana Oke Lanjut Kemana Lagi Ini Untuk Step Step Masih Bawaan Tapi Sudah Rumah Rusak Ada Beberapa Yang Kurang Enak Yaitu Di Komstir Komstir Agak Berat Baru Kemarin Sudah Di Bawa Ke Bengkel Tapi Tetap Masih Utuh Rantai Pakai Gear Ukuran 16 41 Merk Indopart Kemudian Standar Masih Original Standar Samping Standar Tengah Kemudian Handle Sebelah Kiri Handle Apa Namanya Step Sebelah Kiri Masih Asli Prosen Lengnya Kemungkinan Masih Asli Gantian Aftermarket Untuk Baut Baut Sudah Pada Diganti Ada Yang Masih Asli Dan Udah Diganti Bagel Masih Original Bawaan Motor Tapi Udah Di Repaint Apa Namanya Dikrum Ulang Oke Bagnya Sebelah Kiri Masih Ada Tulisan Hyundai Karena Emang Masih Asli Warnanya Juga Lumayan Untuk Mesin Sendiri Kapasitas 97cc Belum Dibore Up Dan Ada Kendala Di Bagian Stang Seher Jadi Stang Seher Itu Kemlotok Dan Belum Saya Benahi Terus Disini Ada Lampu Untuk Mantulkan Apa Namanya Wing Seal Apa Apa Itu Jadi Kalau Kena Cahaya Nanti Bersinar Oke Mungkin Seperti Itu Saja Review Kali Ini Untuk Semua Detailnya Untuk Menampakan Dari Jauh Kita Lihat Seperti Inilah Keadaan Sekarang Setelah Lama Udah Dirubah Rubah Dan Akhirnya Seperti Ini Lebih Nyaman Kemungkinan Kemungkinan Perbaikan Nanti Di Chat Terangka Sama Homestir Biar Lebih Nyaman Kemudian Ada Sedikit Guan Sedikit Ini Banyak Kerouak Udah Kerouak Speedometernya Tapi Nanti Saya Sudah Menyiapkan Yang Asli Cobotan Oke Mungkin Seperti Itu Saja Untuk Video Kali Ini Tetap Tonton Terus Ketar Motovlog Motovlog